Intro Generasi muda diharapkan dapat selalu menjaga keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia Karena para generasi muda merupakan satu-satunya harapan bangsa Indonesia Untuk tetap mempertahankan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI nantinya Dan dalam ikrah sumpah pemuda juga telah dijelaskan Bahwa pemuda dan pemudi Indonesia telah bersumpah untuk bertanah air, berbangsa, serta berbahasa satu yaitu Indonesia Seperti yang dijelaskan Anwar Arahab, salah seorang warga pandan Kabupaten Tapanulitengah Bahwa pemuda itu bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan NKRI Dan yang paling utama tidak melakukan hal-hal terkait propaganda Karena hal itu akan menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi para pemuda Tenggak pemuda kalau menurut saya adalah untuk menjaga NKRI Yang kedua, melanjutkan pembangunan yang telah dijelaskan oleh penduduk-penduduk kita Yang ketiga, tetap menjaga kesatuan-kesatuan dengan NKRI Sumpah pemuda itu sempurna janji, ikrar dari pemuda sampai Indonesia pada saat itu Nah itu dulu kesepakatan pemuda di Indonesia, pemuda kegerasikan bahwasannya Satu kesatuan oleh pemuda di seluruh Indonesia dan seluruh tanah air Dengan menurut mereka itu, satu bahasa-bahasa Indonesia Satu bangsa-bangsa Indonesia, satu tanah air-tanah air Indonesia Selain itu, Anwar berharap kepada generasi muda Agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan luas Yang dapat menghancurkan masa depan para generasi muda itu sendiri Reski Ramadan, N2STV mewartakan Mengucapkan selamat hari Sumpah pemuda 28 Oktober 2018 Untuk pemuda-pemuda agar lebih berprestasi dan berkarya Untuk memajukan NKRI Indonesia Induduk Pemuda Terima kasih telah menonton